Terima kasih yang masih bersama kami dalam seputar AINU Sumatera Barat, Pemirsa Penari Lintas Komuniti atau PLC berulang tahun yang ketiga. Acara yang berlangsung di Camping Ground Kandi, Kota Sawalunto ini, dihadiri oleh lebih dari seribu anggota PLC yang datang dari Riau, Jambi, Sumatera Barat, bahkan ada dari Jabotabek. Komunitas Penari Lintas Komuniti ini terbentuk pada awalnya dari pengemudi travel Sumbar Riau. Akhirnya, anggota berkembang yang datang dari berbagai unsur pengguna jalan raya, mulai dari pemakai kendaraan roda 2 sampai roda 10. PLC sendiri termasuk salah satu komunitas pelopor keselamatan berkendara di jalan, menjalin seratu rahmi antar sesama pengguna jalan dan menciptakan rasa kekeluargaan. Begitulah ungkapan untuk komunitas ini. Acara anniversary yang ketiga ini dibuat secara sederhana. Yang terpenting adalah selatu rahmi antar sesama pengguna jalan raya. Semua anggota bertemu sangat akrab, saling salam, sapa dan bercanda, bahkan boleh membawa anggota keluarga. Acara juga diisi dengan potong kue, penyerahan pelakat dan piagam. Selain itu, saat ini komunitas ini ternyata aktif menggalang dana untuk bencana lombok dan palu. Saluran yang mereka pakai untuk mendistribusikan baton mereka adalah ACT. Komunitas atau forum silaturahmi rekan-rekan yang pengguna lintasan jalanan raya. Jadi di samping tujuan bersilaturahmi, kita juga ada aksi bakti sosial, terus aksi-aksi sosial untuk penggalangan dana seperti palu dan donggala, lombok, rohingya, serta aksi-aksi sosial yang lain. Mudah-mudahan rasa-rasa seperti ini, aksi-aksi seperti ini tetap berlanjut sampai ke depan. Untuk anggota sendiri, Alhamdulillah hingga saat ini rekan-rekan terlihat sangat kompak dan solid dan harapannya mudah-mudahan kekompakan ini tetap terjaga dan yuk kita hilangkan rasa-rasa selisih paham yang terlalu besar. Terus juga mari kita berkomunitas tanpa hujat-menghujat, kita berkomunitas dengan positif. Dari Soal Lunto, Yaskur Jamhur, Ainews melaporkan.